teman-teman di perayan udah gala super nih guys jadi satu ekornya tuh bisa mencapai setengah kilo yang besar Om Saudara, selamat pagi sekitar 2000 tahun yang lalu Rasul Yohanes menuliskan dan menyaksikan tentang Tuhan Yesus yang adalah firman menjadi manusia dengan sangat teliti dia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang saksi hidupnya Tuhan Yesus dan dia menjelaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan Tuhan Yesus adalah terang manusia Tuhan Yesus adalah jawaban dari setiap hidup manusia di dalam Yohanes pasal 1 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya ia bukan terang itu tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu terang yang sesungguhnya yang menerangi semua orang sedang datang ke dalam dunia dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak kalah yaitu mereka yang percaya dalam namanya kemudian di dalam ayat padas dikatakan firman itu diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaan itu kemuliaan yang diberikan kepada anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran saudara saya percaya setiap kita yang memiliki iman kepada Kristus hari ini kita mendapatkan keselamatan di dalam dia baiklah kita orang percaya bersama-sama saya katakan amin Tuhan memberkati